Kawasan kota gede Yogyakarta dikenal sebagai sentra perajin logam khususnya ukiran tembaga dan kuningan. Salah satunya warga yang tinggal di jalan perubayan kota gede ini. Dengan keahlian mengukir logam yang didapat secara turun-temurun, para empuh kria ini mengukir berbagai bentuk bahan tembaga dan kuningan menjadi bermacam hiasan bernilai seni tinggi. Sebelum wabah COVID-19 melanda Indonesia, para perajin ukir logam di kota gede banyak mendapatkan pesanan ukiran dari berbagai kalangan, mulai dari dalam negeri maupun manca negara. Seiring dengan datanya wabah COVID-19, pesanan pembuatan ukiran logam mulai berkurang. Untuk dapat berproduksi dan mendapat penghasilan, pengrajin memutar otak untuk memasarkan produk kerajinan melalui media digital. Demi ini memang sangat terasa. Di awal-awal saya sudah membaca, kemudian untuk berniat untuk hadir di digital, jadi tidak terlambat. Di bulan Maret saya sudah mulai sharing di sosial media, kemudian dari artikel dan lain-lain. Alhamdulillah positif, beberapa tidak pacakli ke pesanan Bapak. Dan kemudian sampai terakhir bulan kemarin masih ada Alhamdulillah, walaupun tidak rame, satu dua ada. Itu sangat berpengaruh sendiri ya mas ini? Ya, kita pintar-pintar saja membaca pandemi ini seperti apa di, apa ya, memanatkan sosial media dan dunia digital di perkembangannya saat ini. Penggunaan teknologi digital dalam proses pembuatan dan pemasaran hasil karya ukiran kuningan dan tembaga ini, ternyata cukup membantu para perajin ukir logam di kota Gede. Meski jumlah pesanan tidak sebanyak sebelum masa pandemi, namun para perajin kini mampu bertahan untuk tetap berkarya dan berproduksi. Dari Bantul, Trisna Purwako, INews melaporkan.